Selamat datang di channel Howl Random Halo internet, pada video ini saya ingin bercerita tentang saya yang diberikan sebuah PC bekas tanpa harddisk oleh salah satu pelanggan saya sesudah saya membantunya, perakit PC baru. Terima kasih telah menonton! Kondisi PC nya lumayan kotor dan berdebu. Ya, PC biasa dengan VGA Onboard. Eh, tapi udah ada HDMI ya? Mau saya apain ya PC ini? Dijual? Saya masih punya 3 PC bekas dan beberapa komponen PC yang masih belum laku? Sedih ya? Atau mungkin saya jadikan aja sebagai PC percobaan untuk merealisasikan ide yang sudah lama hilir mudik di kepala saya. Tapi untuk itu, saya harus cek dulu RAM dan prosesornya apa yang ada di PC ini. Jadi, sambil bongkar, sambil bersih-bersih dengan metode malas file. Karena memang, saya udah agak capek juga, habis merakit PC sampai bisa masuk Windows. Kalau ternyata spesifikasinya tidak memumpuni, yaudah saya sati aja untuk dijual sebagai part PC. Bersih-bersih dengan cara malas style. Hanya menggunakan kuas besar dan kecil, serta kain kanimbo basah yang udah diperas. Terima kasih telah menonton! Bagian dalam juga berdebu. Tapi masih normal, tumpukan debu terkonsentrasi di bilah kipas dan sekitarnya. RAM yang ada di sini, Kingston Fury HyperX DDR3 8GB dengan kecepatan PC 1600. Udah cukup untuk menjalankan Windows 10, karena untuk merealisasikan ide saya, saya harus menggunakan Windows 10. Nah, prosesornya tertutup pasta pendingin. Ya sudah, saya bersihin pendingin prosesornya aja dulu. Masih dengan metode malas style. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Si Bonny ngirain saya sedang ajakin dia bermain. Maaf ya Bonny, saya lagi sibuk. Awas kena debu lo! Metode bersih-bersih, malas style! Posisi PC harus berdiri, agar debu jatuh ke bawah. Dan selama proses bersih-bersih, saya sarankan prosesor jangan dilepas ya, agar debu gak masuk dan nyangkut di soket prosesor. Untuk bagian bawah, dibersihkan seperti menyapu dan mengepel rumah, tapi dengan menggunakan kuas dan kanibu. Saat melepas prosesor, tangan harus bersiap di bawah ya, karena prosesor akan langsung jatuh ketika soket dibuka. Oke, moment of truth. Prosesornya adalah... Intel Pentium G2030. Prosesor ini punya kecepatan 3 GHz, dual core, dengan case 3 MB. Yes! Udah bisa menjalankan Windows 10 dengan lancar. Walaupun prosesor ini di launching tahun 2013, udah hampir 11 tahun yang lalu. Lalu, untuk VGA, udah Intel HD generasi ketiga. Udah memumpuni untuk menjalankan video dengan resolusi Full HD 60 fps. Sip! Di ruang keluarga, saya memiliki TV Sony Bravia 42 inci, yang saat ini sudah harus pakai setup box untuk menangkap siaran TV digital. TV ini saya beli tahun 2013. Kok sama ya dengan tahun prosesornya? Tidak ada fitur Smart TV, namun melalui HDMI, TV ini sudah mampu menampilkan gambar Full HD 60 fps. Jadi, ide saya adalah menggunakan PC atau laptop yang disambungkan ke TV ini, sehingga saya bisa nonton video online sambil rebahan. Yah, intinya masih mala style. Untuk merealisasikan ide saya ini, saya butuh 3 parts yang kebetulan udah ada di stok parts PC saya. Yang pertama, keyboard wireless merek Philips. Keyboard ini punya touchpad seperti di laptop, sehingga dengan menggunakan keyboard ini, saya juga otomatis mendapatkan fungsi mouse. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Yang kedua, untuk menampung Windows 10, saya menggunakan Windows 10. SSD 256GB merek Kaizen. SSD ini murah, tapi nggak murahan. Lalu yang ketiga, untuk jaga-jaga, seandainya saya butuh tempat untuk meletakkan file film atau download film, saya gunakan harddisk 2TB dari Seagate. Terima kasih sudah menonton! 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 Lanjut, pasang kabel HDMI dari TV ke PC. Kemudian, untuk sensor keyboard wirelessnya, saya sambung pakai kabel USB extension agar saya bisa meletakkan sensor di tempat yang jangkau signalnya tidak terhalang. Maklum ya, biar bisa dipakai sambil rebahan. Hehehe. Terima kasih telah menonton! Masuk BIOS untuk set booting dari DVD karena installer Windows 10 yang saya punya masih dalam bentuk DVD. Untuk proses install Windows dan drivernya, saya skip aja ya agar menghemat waktu. Di sini saya pakai Google Chrome karena mudah untuk membuat shortcut di halaman awalnya. Desain halaman awalnya juga bisa kita custom sesuai selera kita. Caranya, saya buka dulu website yang akan saya buat shortcutnya. biar tinggal kopas alamatnya. Lalu, tinggal pas di kotak URL dan tulis nama shortcutnya. Untuk yang kedua, saya buka situs video, lalu, saya copy alamat URL-nya. Balik ke tab halaman awal, klik pada icon add shortcut, ketik nama shortcutnya dalam kotak name, lalu, pas alamat URL-nya pada kotak URL, kemudian, klik tombol done. Kita percepat. Inilah tampilan halaman awal Google Chrome yang sudah saya custom. Sudah ada shortcut beberapa situs untuk nonton film yang saya buat di sini. Oh iya, saya juga menambahkan lagi shortcut untuk Facebook dan Instagram. Karena, saya juga suka nonton Reels di FB dan IG. saya meletakkan CPU-nya di belakang TV. Karena, kebetulan ada ruangnya, dan yang terpenting, agar CPU tidak terlihat, karena tertutup TV. selamat menikmati. Sekarang, tinggal uji coba nonton sambil rebahan. Oh iya, volume suara di PC saya set ke 100% ya, agar, untuk urusan volume, saya bisa menggunakan remote TV. video dapat berjalan lancar, dengan layar full screen, kualitas full HD. Terima kasih, sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon, like dan subscribe-nya ya. Thank you.